Saudara, di tengah musim kemarau, masyarakat mulai kesulitan mendapatkan air bersih akibat menurunnya debit air sehingga sangat sulit untuk bisa memenuhi kebutuhan akan air sehari-hari. Demi meringankan kebutuhan akan air bersih, maka Polres Ngadam membagikan 40.000 liter air bagi masyarakat diabiwali dan kelurahan susu yang sangat membutuhkan air untuk pemenuhan kebutuhan hidup. Di tengah kesulitan masyarakat untuk bisa mendapatkan akses air bersih akibat musim kemarau, warga desa Beywali dan kelurahan susu mendapatkan bantuan air bersih gratis dari Polres Ngadam yang sangat peduli dengan kondisi masyarakat akibat kekurangan pasokan air bersih demi kebutuhan memasak dan minum serta kebutuhan lainnya. Dengan menggunakan dua kendaraan tenki air dan satu unit mobil water cannon, anggota Polres Ngadam membagikan air bagi masyarakat dengan cara langsung dilayani di depan rumah warga agar lebih menghemat tenaga dan tidak merepotkan warga untuk mendapatkan pasokan air bersih. Kapolres Ngadam AKBP Padmo Arianto menjelaskan bahwa bakti sosial ini merupakan bentuk kepedulian Polri terhadap realitas masyarakat yang sangat membutuhkan pasokan air bersih. serta sudah diperintahkan agar setiap polsek juga wajib melakukan hal yang sama demi memastikan kebutuhan masyarakat akan air bisa terpenuhi selama musim kemarau. Beri rian air bersih di dua tempat ataupun di dua desa yaitu di desa Bawali dan desa ataupun kelurahan susu dimana masing-masing desa itu seluruhannya 40 ribu liter air dengan menempatkan atau kita menyiapkan dua kendaraan tanki air dan ditambah dari satu kendaraan AWC kita. Jadi dikandung masuk untuk memberikan sumbang sih kepada warga yang ada di Kabupaten Ngadah khususnya di Kecamatan Bajawa ini dengan memberikan air bersih terutama dimana pada musim-musim sekarang ini musim kekeringan dan targetnya kami tidak bisa mungkin tidak bisa mencakup keseluruhan di Kabupaten Ngadah namun kami perintahkan khususnya dari jajaran Polres Ngadah yang ada di posek-posek untuk memberikan bantuan air bersih kepada warga yang membutuhkan ataupun desa yang membutuhkan sehingga ini merupakan wujud pendekatan kami dari Polri kepada masyarakat. Anggota Polres Ngadah terlihat sangat bersemangat untuk bisa melayani masyarakat yang mendatangi kendaraan pengangkut air dengan membawa ember maupun jerigin atau wadah penampungan lainnya dan selalu memastikan bahwa masyarakat bisa terlayani dengan baik sehingga tidak ada lagi warga yang kekurangan air bersih di saat musim kemarau berlangsung. Dari Kabupaten Ngadah, Leksi Nunu, TVRI NTT